Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Selamat siang dan salam sepuluh Perkumpulan lawang kekayun Negeri Matan Tanjung Kura Akan berulang tahun yang ke-7 Nah berbagai kegiatan Akan dilaksanakan dalam langkah menyemarkan ulang tahun ini Dan hari ini dilaksanakan technical meeting Untuk kegiatan yang akan berlangsung Mulai tanggal 15 di City Mall Ketapak Saya bersama Ketua Panitia Noval dan Sekretaris Eko Bang Noval, apa saja kegiatan dalam langkah ulang tahun PLKI Jadi terima kasih yang pertama untuk kegiatan Dalam langkah ulang tahun kekumpulan lawang kekayun Negeri Matan Tanjung Kura Kami Panitia mengadakan empat lomba Empat lomba ya Yang pertama itu terkait dengan tari Terus yang kedua ada meluarnai Terus yang ketiga ada busana Terus yang kedua ada busana pelayu Terus yang kedua adalah Yang kedua ada di nama ini Karena untuk tempat lomba ini memang meneliti beberapa kategori Kategori yang pertama itu adalah Untuk warna itu usia SD Karena itu mulai dari 10 hingga 15 tahun Serta untuk tari ini umur Dan rindang juga umur Kalau untuk tarian ini bergukah? Atau sendiri? Berguk 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 itu mekanismenya kita sudah terbuka Ini tari kreasi atau tari melayu klasik? Tari kreasi Oh tari kreasi Namun kita juga membatasi durasi juga terkait dengan waktu Jadi ada durasi yang harus kita terbuka Berapa menit itu? Tujuh, maksimal tujuh Oh maksimal tujuh Kegiatan ini dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di auditorium City Mall Kampang Tanggal 15 September hingga 16 September Oh dua hari ya? Dua hari Dua hari Mulainya jam berapa tuh? Kalau di City Mall ini? Kalau dari City Mall itu dari jam 10 itu untuk kegiatan membuka Untuk kegiatan mulai hari Karena berkaitan dengan waktu sholat Itu mulai dari jam 1 siang Jam 1 siang Oh jadi dua hari itu hari? Jumat dalam satu Oh jumat dalam satu Ini kan hari ini technical meeting ya? Kalau mau melukis ini cukup ramai kan peserta anak-anak yang minat lukis ini? Untuk sampai saat ini kami memang awalnya membatasi kurang-kurangnya 30 Karena kami lihat animo peserta itu banyak Sampai pada hari 43 Oh ini apa yang diwarnai ini? Kan biasanya skatnya dari panitia itu? Itu apa? Itu materinya? Terkait dengan lingkungan sekitar Melayu Oh jadi memperkenalkan Intinya memperkenalkan budaya Melayu lah ya kepada anak-anak ya Nah Nah Hadiah yang diperkutkan biasanya kan ada hadiahnya nih Untuk terkait hadiah itu hanya suara Oke Terima kasih atas kesempatan pincang-pincangnya Yasmin Umar untuk Toron School Terima kasih atas kesempatan